Halo selamat pagi, saat ini saya berada di titik bencana terjadinya banjir bandang Kulawi, kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Desa Bola Papu dan saya juga salah satu korban dan ini adalah rumah sepupu saya ini adalah rumah sepupu saya dan tepat di belakang saya ini ditemukannya kedua mayat yang merupakan tetangga saya juga Bapak Rendi yang biasa disahat dengan Bapak Rendi dan anaknya Rizky atau Bapak Jan Bambarehi dan anaknya Rizky dan saat ini kami mau melanjutkan pekerjaan kami untuk membersihkan material lumpur yang masuk ke dalam rumah dan kita mau mulai dari bawah sini nanti yang akan juga dibantu oleh anggota TNI, juga dibantu oleh anggota kepolisian dan juga ada simpatisan-simpatisan lainnya yang akan hadir untuk bekerja bakti untuk membersihkan material lumpur yang ada di rumah-rumah penduduk yang ada di Desa Bola Papu ini yang terkena dampak bencana banjir bandang dan sedikit saya mau cerita, waktu kejadian itu pada jam setengah tujuh malam sebelumnya itu sudah hujan deras dan pada saat jam setengah tujuh malam adik saya lari dari kamarnya dan dia langsung lari keluar, saya masih di kamar saya mendengar gemuruh batu dari atas gunung itu, dari atas gunung karena rumah kita itu di bawah gunung dan disitu ada sungai Magila saya mendengarkan gemuruh batu di sungai itu saya pikir itu adalah mobil track yang sedang mengangkut batu pas saya melihat ke luar, ke jendela, ternyata orang-orang sudah pada berlarian dan berteriak ada yang sudah histeris dan saya juga langsung bergegas, menutup pintu, saya tidak menguncinya, saya tidak tutup setelah saya mengambil tas dan barang-barang penting saya saya sudah pakai tas atau ransil saya yang di dalamnya itu ada barang penting saya loncat ke jendela dan lumpur langsung ikut bersama dengan saya masuk ke dalam rumah dan saya berlarian adik saya panik memanggil-manggil saya dan saya berteriak, saya disini kemudian kita sama-sama dengan masyarakat yang ada di Dusun 3 Desa Bola Papu yang titik bencana ini, kita berlarian bersama-sama disitu kita sambil diikuti sama lumpur, sama kayu pokoknya sama material banjir yang menimpa kami pada saat itu sambil juga histeris dengan menangis paru dan saya mengatakan pada teman-teman saya, pada warga sebagian saya bilang jangan panik supaya kita tidak terluka atau tidak kenapa-kenapa begitu jadi itu sedikit kesaksian dari saya pada saat terjadi bencana banjir yang menimpa kami pada hari kalau tidak salah tanggal 12 ya, tanggal 12 malamnya itu, kemarin itu dan saat ini kami tidak merasa terlarut dalam kesedihan tapi kami mau bangkit, kami mau membersihkan kembali rumah-rumah kami dan yang dibantu juga oleh simpatisan yang saya sudah sebut tadi dan bagi teman-teman, bagi simpatisan dari luar yang ingin menyumbang ke titik bencana kami berharap, kalau bisa kalian langsung datang ke titik bencana karena di titik bencana itu ada posko didirikan yaitu posko Desa Bola Papu boleh dicatat, posko Desa Bola Papu tidak jauh dari titik bencana di rumah Bapak Arimanopo itu posko Desa Bola Papu di rumah Bapak Arimanopo tidak jauh dari titik bencana di sebelahnya, di depannya Puskes Mas Kulawi di depan toko juga, toko Aksa oke, jadi itu saja himbawan dari kami soalnya kami tidak ingin keadaan kami seperti ini dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang ingin menggunakan keadaan kami ini untuk kepentingan diri mereka atau modus lain itu saja, terima kasih untuk semuanya saudaraku ini adalah rumah saya dan pada malam itu dimasuki lumpur seperti yang saya ceritakan tadi dan ini semuanya penuh dan sudah dibersihkan oleh tim aksi peduli sesama dari Balak Selamatan juga dari korups gereja Balak Selamatan Tewa dan ini kamar saya dan saya lompat di jendela itu dengan keadaan gemetar karena sudah diikuti oleh lumpur yang ada di sini dan ditambah lagi teriakan masyarakat masyarakat di sekitar yang sudah semua panik pada saat itu dan lumpur juga masuk ke dapur saya ini keadaannya dan juga bisa dilihat dari sini kamar mandi saya juga penuh dengan lumpur dan sebentar kami akan mengadakan pembersihan kembali oke saudaraku yang kami butuhkan saat ini adalah tidak hanya bantuan logistik, obat-obatan atau makanan juga pakaian tapi juga sebenarnya yang paling kami butuhkan itu adalah air untuk membersihkan rumah kami mungkin bisa diantisipasi secepatnya air di atas bisa disalurkan kemari supaya kami bisa membersihkan rumah ini dengan air begitu itu saja untuk sementara